Serial 7 Senjata Seri 5 Pukulan Sikuda Binal Jilid 2 Bagian 2 Tempat itu adalah penginapan, hotel yang tidak begitu besar, ternyata diketung rapat oleh kawanan Piausu dengan panah siap terbidik. Sebuah kereta besar ruama hitam berhenti di luar pintu, syais kereta sudah selap mengayun cambuk bila seng majikan naik kereta. Agaknya pihak Ngo Chow Anki yakin Tingsi dan Siauma takkan melarikan diri di tengah jalan. Sikap Tingsi dan Siauma tidak mencurigakan, dengan langkah mantap mereka beranjak keluar langsung naik kereta, seolah-olah diundang Teng Ting Hau yang akan mengajaknya ke pesta. Sebun seng bermuka masam, Teng Ting Hau mengawasi gerak-gerik Tingsi, setelah mereka naik kereta dan duduk, kereta segera bergerak, Teng Ting Hau menghela nafas lagi, bagus patut dipuji, maksudmu aku patut dipuji tanya Tingsi. Teng Ting Hau mengangguk, sebetulnya tidak pernah terpikir olehku, ternyata kau punya kemampuan luar biasa, Tingsi tertawa, tidak, aku tidak punya kemampuan apa-apa, tapi kau berani menghadapi kenyataan, berani mengaku kalah, aku mengaku kalah, aku sadar telah meiakukan kesalahan fatal, tiap kesalahan patut dihukum, oh, kesalahan apa seharusnya aku menduga, kau akan menghubungi Tio Kim Keng, Mengapa aku harus menghubunginya karena kau tahu aku butuh uang, aku harus menjual mustika itu, orang yang mampu membayar kontan hanya Tio Kim Keng, Siauma tertawa dingin, kura-kura si Tio itu memang anak haram yang sudi menjual ibu kandungnya sendiri demi mengejar keuntungan lima tel terak, Teng Ting. Hau sependapat, ya, betul, dia memang anak haram, dan kau Siauma melotot. Teng Ting Hau tertawa, yang pasti aku berani beradu tinju denganmu, ternyata Siauma sependapat, ya, dalam hal ini kau memang lebih tangguh dibanding anak haram itu. Dalam pandanganmu, orang-orang yang mengawa barang adalah anak haram terutama kalian berlima, kalau begitu kau akan bertemu dengan saya seorang di antaranya, siapa Hoksing Kocow, Si Rezeki Nomplok, Kui Teng Kin, Usia Kui Teng Kin Beium begitu tua seperti yang dibayangkan orang, baru berusia 30. 5 atau 36. Sekali pandang, orang akan memperhatikan mulutnya. Padahal mulutnya tidak istimewa, namun rona wajahnya sering berubah mengikuti gerak mulutnya. Dia pandai melakukan bermacam-macam mimik yang lucu, jenaka, seram, marah, tawa, tangis, pendeknya dia pandai menunjukkan perubahan wajah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tampang beberapa mimik itu belum tentu enak dipandang, namun juga tidak menyebalkan, berani tanggung, selama hidup takkan pernah melihat, terutama mulut laki-laki yang bisa menampilkan berbagai perubahan yang berbeda dan menarik. Inilah faktor pertama dari keganjilan yang dimiliki Kui Teng Kin. Bentuk wajahnya persegi, jenggotnya lebat lagi kasar, namun selalu dicukur kelimis. Kaum persilatan yang suka memelihara jenggot ratusan kali lebih banyak dibanding mereka yang suka mencukur jenggot, oleh karena itu, faktor ini boleh dianggap sebagai keganjilannya yang kedua. Demikian pula bentuk tubuhnya, kelihatan persegi seperti patung, kaki dan tangan sekujur badan kecuali perut, tiada bentuk tubuhnya yang bundar. Inilah faktor ketiga dari keganjilan Kui Teng Kin. Kui Teng Kin adalah simbol pahlawan kalangan Piao Kiok di Tionggoan, cukong besar yang mengusahakan pertenunan besar di wilayah dua sungai besar, kekayaannya tak habis untuk makan tujuh turunan, dari kelima serikat kerja yang tergabung dalam mingguh Coan Ki. Dia paling kaya, tapi bentuk tubuh, tampang dan tindak tanduknya tidak mirip cukong. Orang yang tidak kenal akan menganggap dia sebagai pekerja tampang yang kasar. Pekerja kasar biasanya tidak perlu menggunakan otak. Padahal otaknya tidak bodoh, kecerdikannya tidak kalah dibanding orang pandai manapun. Kalau orang lain bisa melakukan, dia yakin dapat menyelesaikan dengan baik, janji sudah disetujui, tidak pernah dipungkiri. Bila menghadapi persoalan pelik yang tak berkenan di hati, dia akan menyatakan tidak setuju lebih cepat dari orang lain. Nadanya pun tegas dan mantap, orang lain tidak diberi peluang untuk berpikir. Umpama saudara atau anak kandung sendiri memohon sesuatu kepadanya, bila tidak senang, tidak pernah dia memberi pengecualian. Kui Teng Kin memang mempunyai beberapa segi keganjilan, tapi siapapun yang berhadapan dengan dia akan beranggapan bahwa dia seorang bijaksana, seorang jujur, setia kawan. Bukankah watak laki-laki seperti itu merupakan simbol utama kaum persilatan? Maka seperti juga mereka yang sukses dalam bidang pekerjaannya, ia pun memiliki ciri kelemahan yang umumnya dimiliki laki-laki lain, yaitu perempuan. Di tempat itu tidak ada perempuan, luar dalam Chinwi Piao Kiyok tidak ada perempuan. Hal ini menjadi pedoman hidup dan dasar kerja Kui Teng Kin. Memang perempuan ada ya ciri kelemahannya, perempuan adalah kegemarannya, bukan pekerjaannya. Laki-laki kalau tekun bekerja, pantang berdekatan dengan perempuan, ini pun salah satu dasar kerja Kui Teng Kin. Sejak bertatap muka dengan orang ini, Tingsi mendapat firasat bahwa laki-laki ini jauh lebih sukar dihadapi dibanding orang-orang yang pernah dihadapinya. Mungkin demikian pula perasaan Kui Teng Kin waktu berhadapan dengan pemuda ini, sejak berhadapan, pandangannya penuh selidik. Selamat bertemu, Tingsi menyapa lebih dulu. Kui Teng Kin tertawa, kaukah Tingsi yang selalu menyenangkan orang lain ya? Aku adalah Tingsi, kelihatannya kau memang menarik dan menyenangkan, Siauma mendadak menimbrung, kau ini Kui Teng Kin ya, aku si Kui, sahut Kui Teng Kin. Lo, kau ini kan lo okeji, bulus tua, mengapa mau menjadi anjing Siauma bersikap kurang ajar, tapi Kui Teng Kin tidak marah, pertanyaan bagus, patut diberi persen, Teng Ting H.O.U. tertawa, persen apa yang kau berikan arak, sahut Kui Teng Kin tegas. Arak yang bagus, arak keras. Arak bagus biasanya amat keras, Kui Teng Kin adalah pecandu arak, ukuran sebun seng juga besar, kekuatan minum Teng Ting H.O.U. juga tidak asor dibanding mereka. Tiga cukong perusahaan pengawalan menjamu Tingsi dan Siauma minum sepuasnya, padahal Tingsi dan Siauma pemah membegah barang kawayan Gou Chou An Ki, tapi sikap mereka sekarang tak ubahnya seperti menjamu teman yang lama tidak bertemu. Setelah menghabiskan enam cawan arak, mendadak Tingsi meletakkan cawan. Kalian tentu sudah menduga, demikian katanya. Kasus perampasan barang kawalan kalian yang terdahulu adalah perbuatan kami Teng Ting H.O.U. tertawa, Setelah kami tahu kau adalah Tingsi yang selalu menyenangkan orang Iain, maka kau pun dipanggil Tingsi si pintar, Tingsi menjadi rikuh. Kalian tentu tahu bahwa tindakan kami sengaja ditujukan kepada ngocoan Ki E.H.M., Teng Ting H.O.U. bersuara dalam mulut sambil memanggut. Tingsi mengawasi mereka satu persatu, apakah kalian waras tentu, segar bugar, ucap Teng Ting H.O.U. Tidak gila tanya Tingsi terbeliat. Ah, tidak, kalian waras, tidak gila, dua kali kami merampok barang kawalan kalian, mengapa kalian malah menjamu kami Kuih Teng Kin menatapnya tajam, pernahkah kau ditipu orang siapa saja pasti pernah ditipu orang, aku kan juga manusia, kapan kau ditipu orang? Kalau tidak salah, waktu aku berusia 12, tahun ini berapa usiamu 22? Selama 10 tahun ini, pernah kau tertipu lagi ku rasa tidak pemah, Kuih Teng Kin menatapnya pula, namun mulutnya terkancing. Tingsi balas menatapnya sambil tersenyum, sekali ditipu orang ku rasa sudah lebih dari cukup, mendadak Kuih Teng Kin bergelak tawa, kalau demikian tidak perlu kami beriktiar menipumu, ya, lebih baik terus terang saja, kebetulan, aku memang ingin belak-belakan, setuju, baiklah, biar ku jaiaskan kepadamu, kami mengajakmu minum, karena kami ingin mencekokimu sampai mabuk, lo, mengapa karena kami ingin mengorek keteranganmu, soal apa tentang barang gelap yang kami kawal, padahal segala sesuatunya kami rahasiakan, umpamanya hari dan waktu berangkat, jalur perjalanan, di mana barang dimuat dan akan dikirim kemana, para piausu pengiring pun tidak ada yang tahu, oh, tentang itu. Ya aku mengerti, rahasia ini yakin tidak diketabui orang lain kecuali kami berima, tapi kenyataannya rahasia ini bocor, kami ingin tahu dari mana kau tahu rahasia ini, Tingsi tersenyum. Siapa yang membocorkan rahasia itu desak, aku yitengkin. Kalian memaksa aku menjeiaskan soal ini ya, hanya suai itu saja, kalian mengira setelah aku mabuk, aku akan memberi keterangan orang mabuk bicara jujur, umumnya orang mabuk lebih gampang diajak bicara, tapi dalam kasus ini, terhadapku kalian menggunakan kera yang salah, aku yitengkin melenggong. Hanya satu hal bisa ku yakukan setelah aku mabuk. Apa yang kau lakukan desak, kui yitengkin. Tidur, sahut tingsi menyengir. Kui yitengkin tertawa geli, cirimu hampir sama denganku, ada satu hal yang tidak sarna, apakah kau tidur memeluk perempuan, sebaliknya memeluk guling pun aku tidak pernah, setiap menkelumban tal diranjang aku lantas mendengkur seperti babi, suara tambur dan gembreng juga takkan bisa merembangunkan aku, karena setelah kau mabuk, bukan saja tidak mengoceh atau mengigau, apalagi bicara, merembual pun tidak. Betul, memang demikian, tapi kami punya akal untuk memaksamu bicara akal. Apa caranya sudah kami gunakan? Loh, kapan masa kau tidak tahu titik? Kalau orang bicara jujur, belak-belakan denganku, aku pun bicara setulus hati, tingsi tersenyum sambil menpuk pundakku yitengkin. Tadi kau sudah berterus terang, ku rasa kau sudah mengerti, kalau kau ingin orang jujur kepadamu, maka kau hams jujur pula kepadanya. Dulu aku tidak mengerti, mengapa nasibmu selalu baik, rezeki selalu nomplok kepadamu, baru sekarang aku paham, mengapa nasib baik itu selalu datang kepadamu, rezeki memang tidak pernah jatuh dari anggit. Kui yitengkin tertawa i ebar, aku orang kasar, aku tidak mengerti omonganmu yang kuitis, tapi syukurlah aku sudah paham satu hal, kau tahu bahwa aku siap bicara belak-belakan kui yitengkin memanggut, aku siap mendengarkan, yang membocorkan rahasia ini kepadaku adalah, orang mati. Ruang besar dalam Chinwi Piao Kio mendadak menjadi hening i elap tanpa suara sedikitpun. Kui yitengkin, tengting haou dan sebun seng bermuka masam. Meti mereka melotot mengawasi tingsi. Tingsi bersikap wajar, tenang, senyumannya memang menarik sirmpati orang, mendadak ia merasakan, bila kui yitengkin tidak tertawa, apalagi kalau sedang marah, tampangnya ternyata amat menekutkan, amat jelek, seolah-olah berubah menjadi orang lain. Kalian minta aku bicara jujur, aku sudah bicara sejujurnya. Kui yitengkin menyeringai dingin. Semula orang itu belum mati, tapi sekarang sudah menjadi mayat, siapa pembunuhnya? Tanya tengting haou. Aku, sahut tingsi. Dia membocorkan rahasia kami kepadamu, mengapa kau membunuhnya malah ya? Karena terpaksa, terpaksa bagaimana desak tengting haou. Itulah syaratnya untuk aku menerirna rahasia itu. Syarat apa yang kau maksud? Begini ceritanya, tiga bulan yang lalu seorang mie nyirim surat kepadaku, dia bini yang akan membocorkan rahasia gohcoanti kepadaku. Syaratnya ialah setelah aku berhasil merampas barang kalian, aku harus membagi 30% dari hasilku kepadanya, kalau aku menerirna syaratnya, pembawa surat itu harusku bunuh supaya persekong kawalan kami tidak bocor, kau terima syaratnya itu. Tingsi mengangguk. Tidak lama kemudian, dayang orang kedua, dia juga mengantar surat untukku, tengting haou menyeletuk, surat itu membocorkan rahasia barang kawalan kami dari K. Hang ke kota raja betul, lalu kau membuat rencana dan berhasil merampok barang kawalan itu ya, terpaksa kubunuh juga pembawa surat itu, apakah kau benar-benar membagi 30% hasil rampokan buke pada pemberi rahasia itu semula aku keberatan, tidak kera, namun untuk kerja selanjutnya, terpaksa aku menuruti kemauannya, dengan care bagaimana kau berikan bagiannya setelah kami berhasil, dia menyuruh orang mengirim surat ketiga, dalam surat itu dia memberi petunjuk di mana aku harus mengantar bagiannya, dia memberi peringatan kepadaku supaya segera menyingkir dan dilarang mengintip, bila ketahuan aku berbuat surang. Selanjutnya dia tidak akan memberi rencana kerja kepadaku, terpaksa kau te unduk pada petunjuknya ya, terpaksa. Sampai detik ini kau tidak tahu siapa dia ya, dia laki-saki atau perempuan, tua atau muda juga tidak tahu, hingga sekarang, bukankah sudah mengirim menampucuk surat kepadamu tanya kuih tangkin. Tingsi mengangguk sambil tertawa, agaknya kau pandai menghitung, jadi enam orang pembawa surat itu kau bunuh supaya persekongkolan kalian tidak diketahui orang walau bukan aku sendiri yang membunuh mereka, tapi mereka mati lantaran aku, kuih tangkin menoyah ke arah siauma-siauma menyeringai dingin, tak usah kau meiriku, tak sedih aku membunuh orang-orang seperti mereka, jelilatan matel, tengting hau, naga-naganya penulis surat itu amat jelas tentang langkah kerja dan seluk-beluk kita, kalau tidak salah, gerak-gerak kami berlima juga selalu dalam pengawasannya, tingsi berkata, biasanya kami berdua bergelandangan tiada tempat tinggal tetap, tapi dimanapun kami berada, surat itu sampai ke alamatnya, tengting. hau mengerut kening, sukar menebak siapa tokoh misterius di balik kasus ini? Sudah tentu kuih tangkin dan sebun seng juga sukar menebaknya. Dengan tertawa tingsi berkata, sekian keteranganku, banyak arak telah kuhabiskan, sebetulnya tidak perlu boros, masih ada satu hal yang kami belum paham, tengting hau menukas. Oh, soal apa di mana kau kubur ke enam orang itu tingsi bungkam? Di mana pula ke enam pucuk surat itu? Suratnya ada di liang kubur bersama mayat-mayat itu, di mana kau ingin merhat mayat-mayat itu? Tengting hau tertawa, setiap insan perselatan kau akan tentu tahu, orang mati kadang kaya bisa memberi petunjuk yang tidak mungkin diberikan oleh orang hidup. Dari mayat-mayat itu mungkin kami bisa menyingkap kabir rahasia ini, kau minta aku menunjukkan tempat itu bercahaya matah, Tengting hau, apakah kau tidak mau menunjukkan kuburan itu? Siapa bilang aku tidak mau? Hanya saja, hanya bagaimana umpama aku mau membawa kalian ke sana, aku justru khawatir kalian tidak berani ke sana, Tengting hau tertawa i ebar, apakah tempat itu sarang naga gua harimau? Bukan sarang naga, tapi betul ada yah gua harimau, maksudmu di tempat itu ada harimau? Bukan saja ada harimau, malah semua harimau lapar, Tengting hau tertawa lepas, go hau u kan? Maksudmu betul, kuburan itu di go hau u kan? Bukit harimau lapar, keadaan rumah itu menjadi sunyi, banyak orang tahu, go hau u kan ada yah daerah yang berbahaya, bukit harimau yang menakutkan. Konon jago-jago kosan dari aliran hitam yang ditakuti kaum perselatan dari utara maupun selatan dan dua sungai besar, hampir seluruhnya bermukim di bukit harimau lapar itu. Kabarnya mereka sudah membentuk serikat gelabungan untuk menghadapi goh cho an ki yang berbunga merah itu. Bila pihak goh cho an ki ada yang meluruk ke sana, berarti babi gemuk masuk jagal atau iaron menubruk apelilin. Rona muka sebun senjarang menunjukkan perasaan hatinya, namun bote matanya memicing, ujung matanya kedutan. Sementara kuih tengkin berjingkrak berdiri, sambil menggendong tangan dia mondar mandir mengelilingi meja. Tengting hau mengangkat cawan menenggak arak, ternyata cawannya sudah kosong. Mengawasi ketiga orang ini, Tengsi berkata, bila kalian berani ke sana, kapan saja aku siap menunjukkan jalan, mendadak kuih tengkin tertawa, bukan kami tidak berani ke sana, tapi tidak perlu ke sana, tidak perlu Tengsi menegas. Terhadap orang mati aku tidak punya selera, peduli dia laki atau perempuan, kalau sudah mati buat apa kami melihatnya? Oh, sebon seng bersuara pendek. Kuih tengkin menghampiri serta menepuk pundak rekannya, kau tidak perlu ke sana, tidak boyeh ke sana, mengapa tanya sebon seng? Karena ada tugas besar yang hamsru itu kerjakan, tugas ini cukup penting artinya untuk kelanjutan usaha gabungan kita, besok juga harus dikerjakan, dengan kalem kuih tengkin menepuk pundak sebon seng. Perusahaan pengawalanku ini hanya bergantung pada tenagamu saja, kalau kau pergi, bagaimana aku harus bekerja mendadak tengting hao berjing krak bangun, aku bisa pergi, biar aku saja yang ke sana. Bila kaum perselatan menggiring tawanan, umumnya tidak memakai borgol atau rantai, di kaki maupun tangan. Kaum perselatan memiliki aiat yang lebih efektif, yaitu totokan jalan darah yang melumpuhkan. Menotok jalan darah ada yang berat dan ringan, demikian puai etak dan posisi jalan darah mana yang menjadi sasaran, kalau totokan berat dapat membahayakan jiwa, yang ringan hanya membatasi gerak-geriknya saja. Tapi peduli berat atau ringan, biasa orang tertotok hiat sonia, jalan darah, jelas rasanya cukup menderita. Siauma biasa hidup bebas, saat itu ia merasa menderita karena gerak-geriknya dibatasi. Siauma suka cerwet dan suka memaki, tapi mulutnya tidak mampu bersuara, ingin memukul atau menendang, tapi kaki tangan seperti dibelenggu, dapat bergerak lamban tapi tidak mampu mengerahkan tenaga. Betapa jengkelnya, dada seperti hampir meledak. Teng Ting Hao mengawasinya dengan tersenyum, apakah kau tidak pernah ditotok hiatomu Siauma mengertak gigi, ingin rasanya dia memukul hancur kepala orang ini, pikirnya, kura-kura ini tahu aku tidak bisa bicara, dia justru menggodaku, Teng Ting Hao menggoda pula, ku rasa mernang demikian, kelihatannya kau menderita, berang lagi, tapi kalau sudah biasa, perasaanmu akan tonggar dan lebih segar, ingin rasanya Siauma menggigit hidung orang biar putus. Terhadap sesuatu yang baik atau buruk, mernang tiada jeleknya kita membiasakan diri, namun apa yang diayami Siauma sekarang, sekali juga sudah terlalu banyak. Sebun Seng yang menotok hiatku kalian, ilmu menotok hiatho yang diakinkan berbeda dengan ilmu toto perguruan lain, orang lain jangan harap dapat membebaskan toto kannya, Teng Ting Hao mengoceh dengan tertawa. Untung aku bukan orang lain, kebetulan aku ini murid Siaulim Pei, murid Siaulim diajari agama yang mengutamakan bijaksana, weias asih dan arif terhadap sesama, menghadapi segeya persoalan harus berpedoman menolong sesama dari penderitaan hidup. Ilmu toto Siaulim memang tidak liai, namun murid Siaulim banyak yang menguasai ilmu toto perguruan atau wairan lain, maklum Siaulim diajari adalah puncak perselatan di seluruh jagad. Teng Ting Hao tertawa, katanya menyengir, Mungkin kalian tidak percaya bahwa aku bisa membebaskan totokan hiacu kalian, soalnya aku bukan tandingan bila kalian teroyok. Kalau kalian dapat bergerak bebas, salah-salah jiwaku melayang, Siauma tidak percaya, seribu kali atau selaksa kali tak percaya. Tapi di saat ia ingin menggigit hidung orang, Teng Ting Hao membebaskan hiacunya yang tertotok. Teng Si tetap diam, tidak bergerak, berdiri tegak mengawasinya. Siauma juga tidak bergerak, orang baru saja membebaskan hiacunya, rasanya rikuh melayangkan tinju ke muka orang. Apa yang ingin kau lakukan tak tahan dia bertanya. Tawar suara Teng Ting Hao, tidak ingin apa-apa. Seorang diri aku menjadi kesepian, aku ingin berbicara dengan kalian. Siauma melotot, kau tidak takut kami membetot tulangmu. Apa kau tega berbuat demikian Siauma bungkam? Sebagai bega besar kalian tentu pernah membunuh orang, merampas barang milik orang lain. Tapi aku tahu kalian tidak pernah menjelat ludah sendiri, ingkar janji, tidak kenal budi pantang kalian lakukan, dengan tersenyum mengawasi Teng Si, lalu menambahkan, aku yakin, kau berjanji akan mengantarku mencari mayat dan surat itu, kau pasti menepah janji, Siauma menatapnya, mendadak dia menghela nafas gegetun, gumamnya, kelihatannya tua bangka cilik ini memang pandai bermuka-muka, Ting Si menimbrung. Kukira tidak hanya bermuka-muka saja, Teng Ting Hao tertawa lebar. Mereka berada di dayam kereta kuda yang disiapkan kuih Teng Kin. Dalam hal makar dan berpakaian, kuih Teng Kin tidak terauh rayal, kecuali perempuan, yang dia perhatikan hanyalah kereta kudanya ini, kereta kuda yang dipakai pasti paking empuk, paling mewap dan nikriat, perabot dalam kabin kereta serba mewah dan ingkap. Sambiehi bergelak tawa Teng Ting Hao menekan sebuah tombol, terbukalah sebuah pintu rahasia di sisi tempat duciuk, dari balik pintu rahasia ia mengeluarkan seguchi arak. Arak yang disembunyikan dalam kereta mewah ini, sudah tentu arak yang paling bagus. Teng Ting Hao menjentik segel guci yang terbuat dari tanah nat. Begitu sumbat terbuka, bau harum merangsang hidung. Siauma bertepuk tangan, Hi, ini arak to abian dari Lok Chiu, biasanya si kuda benar tidak pernah menggunakan, matu dan kuping, tapi daya cium hidungnya ternyata amat peka dan manjur, terutama bau arak. Teng Ting Hao mengacungkan jempol, betul, perjalanan jauh dan sungi, arak dapat menghalangkan resah, hayo kita minum dua cawan, baik, Siauma menyambut gembira. Tidak baik, ucap Ting Si. Mengapa tidak baik, tanya Teng Ting Hao. Biasanya kalau aku minum arak, orangnya hams, betul, araknya betul, tempatnya juga betul, di daerah pedalaman seperti ini, mana ada tempat untuk memenuhi seleramu ada. Di Sien Hoa Jun, Sahut Ting Si. Sien Hoa Jun terletak di kaki gunung di kejauhan sana, tepatnya di depan hutan karma yang sedang berbuah, di sisi sungai kecil yang jauh terpencil dari rumah penduduk. Di sana tiada bunga mekar, sekuntum kembang liar pun tiada, namun warung arak itu memang bernama Sien Hoa Jun, kembang mekar di musim semi. Sien Hoa Jun adalah warung arak kecil, bagian luar dipagari bambu kuning, dengan pekarangan tidak luas, bagian dalam terdapat sebuah pintu kecil dengan ruang yang sedang saja, tungku menyala arak pun selalu panas, yang menghadapi pembeli adalah perempuan bermata kecil. Sipit, hidung cilik dengan mulut mumil. Usia perempuan ini tidak muda lagi, dari keriput di wajahnya, orang dapat menaksir usianya sudah 60 lebih. Di mana saja dapat dilihat perempuan yang berusia 60-an. Tapi berbeda dengan perempuan 60-an yang lumpuh, perempuan yang satu ini masih mengenakan pakaian warna merah dengan hiasan kembang warna ungu, pupur di wajahnya amat tebal, pakai gincu segala, demikian pula kuku jarinya diwamai, yakin jarang terlihat perempuan setua ini masih bersolek tak mau kalah dengan gadis remaja masa kini. Waktu Ting Si melangkah masuk ke pekarangan, perempuan tua ini lantas menyongsong keluar dengan langkah lembut, seperti kucing nailman menyongsong kedatangan seng majikan, dia menubruk dan memeluk Ting Si. Teng Ting H.O.U. berdiri melongot, Ting Si memperkenalkan, inilah juragan warung arak ini, bernama Ang Sin Hoa, terpaksa Teng Ting H.O.U. tertawa meringis sambil mengangguk. Mendadak dia tertawa geli, Ting Si yang serba pintar ini, dalam memilih perempuan ternyata tidak sepintar memilih arak. Ting Si berkata, pernah kau mendengar nama Ang Sin Hoa? Tanda bulet. Tidak pernah, sahut Teng Ting H.O.U. Bukan dia tak pandai berbohong, bukan tidak pernah berbohong di depan perempuan, dia tidak mau berbohong karena dia menganggap perempuan ini sudah terlalu tua. Ting Si tertawa, katanya, kau tidak pernah mendengar namanya, mungkin karena dua sebab, dua sebab apa jika bukan karena kau terlalu jujur, mungkin karena kau terlalu muda, aku, aku tidak pernah jujur, padahal dia bicara jujur. Di hadapan perempuan yang satu ini, mendadak dia merasa dirihia seperti masih muda, amat muda. Selama dua puyuhan tahun ini, baru pertama kali ini dia punya perasaan ganjil ini. Kalau kau dilahirkan beberapa tahun Ie Bih Bins, kau akan tahu 800 li sekitar poting, siapakah perempuan yang paling tenar dan dipuja, Teng Ting Hau hanya menyengir getir. Betapapun dia tidak percaya bahwa nenek di depannya ini, dahulu adalah perempuan yang membuat keger dunia. Perempuan yang dulu kenamaan ini sedang melirik genit kepadanya, tingkah lakunya masih genit seperti gadis siburan yang jalang. Tak tahan, Teng Ting Hau bertanya, Nona Ang Sin Hoa ini adalah teman lamamu belum terhitung teman lama, sahut tingsi. Mungkin kenalan baikmu apalagi kenalan baik juga bukan, lalu siapa dia sebenam ya? Dia adalah neneku. Teng Ting Hau tertegun. Kalau Teng Ting Hau sedang duduk di punggung kuda mungkin terjungkal jatuh, kalau dia sedang minum arak mungkin menyembur dari mulutnya tapi keadaannya seperti orang yang jungkir balik delapan belas kali, perutnya mulas karena minum delapan guci arak. Ang Sin Hoa memeluk perut, saking geli dia terpingkal-pingkal sambil menungging. Di tengah tawanya yang bingar dia menuding Teng Ting Hau, katanya, siapakah dia dia berjuluk Sin Kun Siau Cukat, sahut tingsi. Oh, seorang di antara gocoan kei Hoa itu ya, sahut tingsi mengangguk. Mendadak Ang Sin Hoa berhenti tertawa, lalu menarik muka, mendadak telapak tangan terbalik plak dia gambar muka tingsi, gambarannya cukup keras dan berat. Tingsi masih juga tertawa. Kembali Ang Sin Hoa menggampar mukanya yang lain, serunya keras, sejak kapan kau anggap orang macam ini sebagai temanmu selamanya belum pernah, jadi dia bukan temanmu, aku memang bukan temannya, lalu pernah apa kau dengannya aku tawanannya, Ang Sin Hoa mengawasinya dari atas ke bawah, dari kaki mengawasi ke kepala, katanya kemudian, hi, sejak kapan kau menjadi tawanan orang tingsi menghela nafas, katanya dengan tertawa getir, manusia pernah lina, kuda juga pernah terpeleset, hektometer, Ang Sin Hoa mendengus, mendadak tinjunnya menggenjot perut, makinya gusar, kau kura-kura kecil ini memang tidak berguna, tingsi hanya meringis saja. Kau sudah menjadi tawanannya, untuk apa kau kemari mau minum arak, enyah dari sini, aku mengundang tamu supaya arak mularis, umparna benar kau adalah nenekku, tak pantas kau mengusirku, justru karena kau adalah cucuku, maka ku usir kau, mengapa tanya tingsi. Ang Sin Hoa meirit sejenak ke Dayam, serunya, ku suruhnya, lebih baik lekas kau pergi dari sini, berputar bola matah, tingsi, katanya, apakah di Dayam ada seorang yang tak boleh ku hadapi, bukan orang, ujar Ang Sin Hoa. Bukan orang? Memangnya binatang seorang pun tiada di Dayam, lalu ada apa di Dayam sebatang tombak, tombak? Sebatang tombak apa? Paong Jiho, Raja Tombak Raksasa, Paong, kekuatannya dapat menjungkir sungai membalik gunung. Jiho atau tombak adalah nenekmu yang berbagai jenis jatah sejak zaman dahulu. Tombak mempunyai berbagai jenis dan ragam, ada Anging Jiho, Kau Chuan Jiho, ada tombak panjang, tombak pendek, sepasang tombak, ada juga tombak berantai. Tapi tombak yang satu ini adalah rajanya tombak. Panjang Paong Jiho ada satu tombak tiga kaki tujuh dim, beratnya tujuh puluh tiga rati setengah. Ujung Paong Jiho terbuat dari baja murni, demikian pula gagang tombak juga terbikin dari baja. Kalau au ujung tombak raksasa ini menusuk badan manusia, jiwanya pasti melayang, umpama gagang tombak memukul orang, lawan juga pasti terluka muntah darah. Kaum persilatan yang biasa mengembara di kalangan Kangong, jarang melihat sendiri Paong Jiho ini. Tapi setiap insan persilatan tahu, ada tujuh jenis senjata yang paling menakutkan dan ganas di dunia ini, satu di antaranya adalah Paong Jiho. Satu-satunya Paong Jiho tiada keduanya di dunia ini. Sekarang Paong Jiho tergeletak di atas meja di depan tingsi. Sin Hoa Jun adalah warung arak kecil, memberi peiyayanan dengan semboyan kalau belum mabuk tidak akan pulang, tempatnya temyata tidak kecil. Tiga meja di dekat dinding sana sudah dijajar rangkap memanjang, di atasnya dilapisi taplak geludro merah dengan bantal bundar bersulam, di sekeliling meja ditaburi bunga. Tombak besar panjang setombak tiga kaki tujuh din itu menggeletak seperti pajangan di atas meja, seperti patung berhala yang dipuja orang layaknya. Ujung tombak tampak berkilat, runcing dan tajam, namun bentuk lekuk pinggirnya begitu halus dan lembut. Gagang tombak yang seialu bersih kelihatan mengkilap bercahaya, menimbulkan perasaan takjub dan sedang tetapi hormat seperti bida dari cantik yang bangga dan sombong, bermalas-malasan di sana siap dipuja dan disembah oleh manusia. Ting si maju menghampiri, dirabahnya taplak meja beludro dengan bantalan yang empuk, diciumnya kembang yang bertaburan, lalu menghela nafas pelahan, gumamnya, tombak ini seperti hidup lebih nikmat dibanding manusia umumnya, angsin hoa mei otot kepadanya, katanya dingin, kenyataan tombak ini lebih berguna dibanding kebanyakan orang. Ting si mengangkat kelopak matanya, katanya getir, maksudmu tombak ini lebih berguna ketimbang aku huh, angsin hoa mendengus. Dapatkah dia memijat bunggungmu, bisa menyuguh secawan teh pagi untukmu ting si tertawa. Walau masih merenggut, akhirnya angsin hoa tertawa pula. Di saat dia tertawa, sepasang bola matanya berkelap kelip seperti sinar pelita di tengah halimun pegunungan, mendadak berubah terang dan muda hingga orang sukar membayangkan, bagaimana bisa terjadi perubahan gap ini. Dalam waktu sekejap, ting ting hao hampir lupa bahwa nenek berbaju kembang merah ini adalah perempuan berusia 60. Ting si menepuk gagang tombak yang mengkilap itu, katanya, betapapun nikmat dan senang hidupmu, aku tidak akan iri. Dia berputar balik ke meja menuang arak kecawannya, sekali tengah dia habiskan, lalu dengan tersenyum berkata, betapapun kau tak bisa berdiri, menuang arak dan minim sendiri, mendadak angsin hoa menghela nafas, katanya, oleh karena itu, dia tidak akan melakukan perbuatan yang lebih goblok dibanding babi yang paling dungu sekalipun, maksudmu kau telah melakukan perbuatan yang lebih dungu dari babi pernah ku peringatkan kepadamu, supaya kau tidak masuk kemari, sekarang aku sudah masuk, tiada peristiwa apapun terjadi di sini, kembali angsin hoa menghela nafas, katanya, sekarang memang belum terjadi apa. Apa, tetapi kelah kau akan menyesal, mengapa tanya ting si? angsin hoa mengisi cawannya, sekali tengah ia pun habiskan, care dan kecepatannya minum tidak kalah dibandingkan ting si. Sekai Gus dia menghabiskan tiga cawan, lalu bertanya, tahukah kau siapa pemilik tombak ini aku pernah mendengar, pemilik paong jio siong, yaitu pemilik tuong piawokio yang bergelar etjio king tianong banbu. Konon tabiat orang ini keras dan kukuh, pedasnya seperti jahe, melebih lombok, walau gabungan piawokio telah berdiri, lima orang tergabung dalam kongsi itu, namun dia tak mau bergabung, bilang tidak mau tetap tidak sudi, malah tak segan dia bertengkar dengan teman iamanya, pekelit yang ceng. Mendadak teng ting hao menghela nafas, dari samping biar nenim rung, yaa, dia mengebrak meja, mengusir pekeliti yang ceng enyah dari rumahnya, ting si tertawa, katanya, betapa buruk watak. Ong lo tau, memang sudah terkenal di seluruh jagad, namun sikap dan tindakannya dalam persoalan ini memang benar, aku salut, tapi kau keliru, ujar ang sin hoa. Aku keliru. Dalam haapa aku keliru, tanya ting si. Kau salah ucap, memangnya tombak ini bukan milik Ong Bambu dulu memang miliknya, sekarang bukan ang sin hoa menuang arak lagi, agaknya dia ingin menyumbat mulutnya dengan arak. Seolah-olah dia ingin menyembunyikan suatu rahasia yang pantang diketahui orang lain? Setiap orang punya hak mempertahankan rahasianya cik sendiri, asal rahasia ini tidak merugikan halayak ramai, siapun tiada hak memaksa membeber rahasia itu. Sejak ting si masih kecil, ang sin hoa selalu berpesat kepadanya tentang dasar kehidupan ini. Sekarang dia tidak berani bertanya lagi. Tapi teng ting hau tak tahan, dia bertanya, mengapa tombak ini berada di sini? Ang sin hoa meliriknya sekali, katanya dingin, karena pemiliknya akan segera kemari, kemari? Kemari untuk apa memangnya? Untuk apa kau kemari? Aku datang mencari arak, ang sin hoa menjengek dingin, kalau kau boleh mencari arak, memangnya orang lain tidak boleh teng ting hau menatapnya sejenak, mendadak dia tertawa. Entah mengapa mendadak timbul kesan dalam benaknya bahwa watak nenek ini bukan saja mirip, malah merupakan pasangan setimpal dengan ong loto itu. Tersimpul dalam benaknya, kalau nenek ini tidak mau membicarakan sesuatu, meski baginda raja memaksanya juga dia akan tetap bungkam. Maka terpaksa dia duduk diam dan minum arak. Setelah mereka duduk, baru mereka sadar, selama ini si yaumah tidak pernah ikut bicara. Ternyata si yaumah sedang sibuk menghirup arak. Seguci arak yang baru dibuka hampir habis dia minum, kini sorot matanya sudah tampak pudar. Pelahan teng ting hau berkata, bisakah kau membujuknya supaya tidak minum lagi, jangan minum sampai mabuk tidak bisa, sahut ting si. Kau senang temanmu mabuk desak teng ting hau. Tidak senang, mengapa tidak kau cegah di waktu dia sadar, bila ku larang dia minum, dia patuh dan pantang minum, tapi sekarang, dia mengawasi si yaumah, lalu tertawa getir, katanya pula, raja yang berkuasa pun jangan harap bisa meiarangnya. Teng ting hau menghela nafas sambiei tertawa meringis. Sungguh dia tidak mengerti, mengapa berhadapan dengan orang-orang yang berani melanggar larangan raja. Guci kedua juga sudah habis, isi guci arak sudah berpindah ke perut mereka, angsin hoa bertolak pinggang, mengawasi dari samping, katanya, tombak sudah kalian lihat, arak juga sudah puas kalian minum, sekarang tiba saatnya kalian pergi, kau mengusir ku tanya ting si. Dingin nada angsin hoa, memangnya kau ingin menyaksikan si yaumah mabuk dan bergulingan di sini sebelum ting si membuka suara, teng ting hau sudah berdiri, katanya tertawa, kami memang hams berangkat, kalau minum terlalu banyak, mungkin aku pun akan mabuk dan bergulingan di tanah, baru saja dia mengulur tangan menarik si yaumah, mendadak masuk 7-18 orang. Dari dandanan mereka, orang tahu bukan saja mereka biasa hidup dalam dunia persilatan, pengalaman pun tidak cetek. Begitu masuk pintu, orang-orang itu bertanya, dua sudah dimulai belum terbeliak, mati angsin hoa, tanyanya gusar, duel apa seorang iaky laki gede bergolok tebal berkata, Kim Jio Gin So Chi Sam ya, hari ini akan berdual melawan Pak Ong Jio di sini memangnya, kau tidak tahu angsin hoa melotot gusar kepada pembicara ini sebelum, dia berbicara orang, lain sudah berteriak hi, tombak, ini pasti Pak Ong Jio itu kalau, tombaknya masih di sini pasti, kita belum terlambat kabarnya, arak warung ini cukup baik hayolah, kita minum beberapa cawan menghabiskan, waktu sambil ini nonton keramaian apapun, yang terjadi duel, sengit ini tak boleh kita abaikan umparna, harus menunggu tiga hari tiga malam juga tidak menjadi soal teng, ting, hao mengawasi ting si, ting si menatap teng ting hao, akhirnya kedua orang ini duduk pula di tempatnya, sambil bertolak pinggang angsin hoa menghampiri, mendadak dia menghela nafas, katanya, gelagatnya kalian harus berangkat saat ini, ting si tertawa, katanya, umparna kau mengusir kami sekarang, kami pun takkan pergi, betul, dihajar dengan pecut juga tidak mau pergi, ujar teng ting hao tertawa, angsin hoa melotot kepada teng ting hao, lalu melirik pada ting si, mendadak dia tertawa, terus terang saja, kalau aku menjadi kalian, dibacok golok juga aku tidak mau pergi, akhirnya dia duduk semeja dengan mereka, gumamnya, tapi aku tidak mengerti, para kurcaci sebanyak itu, bagaimana mereka tahu akan persoalan di sini, orang-orang yang masuk tadi sudah mulai minum arak, bila belasan lelaki sudah getol minum arak, umparna berdiri di pinggirnya juga tidak akan menarik perhatian mereka, sekilas ting si melirik ke arah mereka, katanya, kurasa mereka sengaja dipanggil Kim Joji kemari, oh, alasan mutanya angsin hoa, orang yang berani mengajak Pak Ong Jo berdual, peduli kalah atau menang, dia patut dipuji, aku salut kepadanya, sepatutnya kalau Kim Joji mengundang beberapa teman, untuk menonton dan memberi semangat padanya, dari mulut orang-orang itulah dia, perlu mengeluarkan keberaniannya ke seluruh dunia, oleh karena itu aku heran, ujar Teng Ting H.O.U. Soal apa yang membuatmu heran, aku tak habis mengerti, sekarang Kim Joji bernyali besar, berani menantang Pak Ong Jo berdual di sini, mungkin nyai-nya memang besar, mungkin beberapa tahun ini mendadak, dia memperoleh sejilid Bu Kang Pit Kip, pedoman ajaran silat kelas tinggi, berhasil meyakinkan ilmu tombak tunggal yang tiada tandingan, Teng Ting H.O.U. tertawa, katanya, ku kira terlalu banyak kau membaca legenda para pendekar di zaman dulu, dari mana datangnya Bu Kang Pit Kip, kau kira dapat ditemukan dengan mudah? mengapa setua ini belum pernah aku mendengar seorang menemukan Bu Kang Pit Kip, Teng Si tertawa geli, ujarnya, ya, aku pun tak pernah mendengar, kedua orang ini tertawa bersama, namun berhenti bersama pula, karena sorot mat mereka tertuju keluar pintu, pandangan mereka melotot besar, dua joli berhenti di luar pintu, dua joli baru dengan pajangan yang indah dan bagus, namun betapapun bagus dan mewah joli itu, pasti tak enak dipandang lama-lama, yang mereka pandang adalah dua orang, dua orang yang baru turun dari joli, yang pasti adalah perempuan, yang cantik dan nikmat dipandang di atas meja ditaruh sepoci teh dan sepoci arak, dua perempuan yang turun dari joli tadi kini sudah duduk dalam warung itu, seorang minum teh, yang lain minum arak, yang minum arak adalah gadis pendiam yang ayu jelita, lemah lembut dan pemalu, bila dipandang dua kali oleh lelaki, wajahnya lantas jengah, ada sementara perempuan mirip barang antik, hanya boleh dipandang dan dinikmati dari jauh, serta dipuji pelahan, bila disentuh atau diraba secara gegabah, dia bisa pecah dan wancur, demikian pula gadis yang satu ini, dia termasuk jenis barang antik yang boleh dipandang tidak boleh dipegang, gadis yang minum teh kelihatannya juga pendiam, juga cantik, malah lebih ayu dan rupawan dibanding temannya, tapi kecantikannya termasuk jenis lain, kalau temannya itu ibarat cahaya rembulan, maka kecantikannya laksana sinar matahari, begitu cantik hingga tiap lelaki yang memandangnya akan merasa panas dan gerah tubuhnya, begitu jelita gadis ini hingga orang yang melihat berdekat jantungnya, pakaian mereka serba putih, bersih laksana salju, bukan saja tidak berdaan dan juga tidak merias diri, apalagi mengenakan perhiasan, kalau gadis yang minum arak wajahnya kelihatan pucat, wajah gadis yang minum teh justru tampak bersemu merah, seluruh laki-laki yang ada dalam ruang itu sedang melotot ke arah mereka, demikian pula ting si juga tidak terkecuali, teng ting hau menghela nafas, gumamnya, tak heran banyak perempuan berpendapat, match laki-laki di kolong iangit pantas dicolok biar buta, ting si tertawa, katanya, yang benar, perempuan yang berkata demikian, senang kalau lelaki mengawasinya, agaknya kau paham jiwa perempuan ejek teng ting hau, lelaki yang beranggapan dirinya paham perempuan, kalau dia bukan orang gila, pasti seorang dungu, demikian ujar ting si. Jadi kau bukan gila juga tidak dungu, ya, teng ting hau menoleh ke sana mengawasi kedua gadis itu, mendadak dia tertawa. Mengapa kau tertawa? tanya ting si. Aku geli meihat mereka, sahut teng ting hau, layu dia merendahkan suaranya, kedua gadis itu berbeda, yang minum arak seperti minum teh, ting si tertawa lebar. Mereka bicara dengan suara lirih, tapi gelak tawa mereka amat keras. Gadis yang minum teh menunduk makin rendah, gadis yang minum arak malah mengangkat kepala dan melotot ke arah mereka. Susah orang melukiskan keindahan matanya. Melihat gadis itu melotot kepadanya, ting si merasa sekujur badan menjadi panas, jantung berdepak keras. Tahun ini ting si berusia 22, tidak sedikit perempuan yang pernah dilihatnya, namun belum pernah dia mempunyai perasaan ganjil. Lekas dia menenggak habis oratnya. Sekarang si yaumat justru tidak minum lagi. Orang banyak mengawasi kedua gadis itu, namun yang terpandang hanya satu wajah di antaranya. Karena ditatap selekat itu oleh si yaumat, wajah gadis yang minum teh kelihatan jengah dan malu-malu kucing. Setiap lelaki senang mengawasi perempuan, jarang ada lelaki yang memandang perempuan seperti si yaumat sekarang. Si yaumat bukan hanya memandang tapi juga mengawasi dengan penuh perhatian, seolah sedang mengawasi bida dari yang pernah diimpikan waktu kecil, seperti sedang mengawasi kekasih yang sudah lama dirindukan, kekasih yang sudah lama tidak bertemu. Bagaimana perasaan seorang gadis bila ditatap dan diawasi sedemikian rupa oleh seorang laki-laki cakap dan ganteng, laki-laki gagah dan tampan. Laki-laki gede yang menyanding golok tebal dan duduk di sebelah sana mendadak berdiri, dengan cengar-cengir menghampiri serta mengadang di depan si yaumat. Karena pandangan terhalang, si yaumat mengangkat kepala, melotot kepadanya. Dengan menyengir lelaki gede ini mengawasi si yaumat, dari sorot matanya orang akan tahu bahwa laki-laki gede ini sudah mabuk, katanya, kau tidak mengenalku telunjuknya menuding hidung sendiri. Si yaumat menggeleng kepala. Lelaki gede berkata, Aku si Kwee, bernama Tong, aku tidak periah kenal Kwee Tong, ujar si yaumat aku juga tidak mengenalmu, jengek lelaki gede itu. Untuk apa kau kemari tanya si yaumat untuk melihatmu, ujar Kwee Tong. Melihatku tanya si yaumat Kwee Tong tertawa, katanya, belum pernah aku melihat laki-laki macu keranjang sepertimu, memandang perempuan seperti melihat setan, melihat tampangmu, ingin ku tahu apakah kau pernah kena sakit syaraf di sana. Teman-temannya tertawa riuh. Sebaliknya Tingsi menghia nafas. Kwee Tong sengajar mencari gara-gara, tidak sadar dengan siapa dia berhadapan, maka berani bertingkah. Kwee Tong tertawa lebar, tawa senang, puas dan bangga. Laki-laki kalau bisa renang hina dan mempermainkan laki-laki lain di depan perempuan, pasti merasa bangga, menganggap dirinya luar biasa, dirinya adalah jagoan. Perempuan itu akan tertarik dan simpatik padanya. Lantaran itu, banyak perempuan berpendapat umumnya lelaki bodoh dan menggelikan. Kwee Tong masih tertawa lebar, belum puas tertawa, mendadak dan merasa, mukanya berkembang, badannya mencelat terbang. Terbang tiga-empat tombak, melayang di atas kepala kedua gadis itu, belang, jatuh di atas mejanya sendiri, kebetulan di atas meja dihidangkan kepala babi panggang yang masih panas, pantatnya tepat menindihnya, hingga gepeng dan hancur. Bentuk mukanya berubah lebih jelek dibanding kepala babi panggang itu. Tiada yang melihat jelas mengapa tubuhnya mendadak mencelat terbang, tiada yang melihat bagaimana Siauma turun tangan. Siauma masih berdiri terlongong di tempatnya, duduk seperti bocah pikun mengawasi gadis yang minum teh itu. Cukup lama teman-teman Kwee Tong menjublek dan terkesima, akhirnya serempak mereka berjinkrak berdiri, ada yang menggulung lengan baju, mencabut senjata, ada pula yang mengepal tinju, bocah ini berani memukul orang, hayo colok matanya biar buta, belasan orang mencaci maki, ada yang mendorong kursi membalikan meja, siap mengerubut. Tiada yang mencegah atau merintangi mereka. Siauma sadar, masih ada orang lain di dunia ini, tetapi ternyata Ang Sin Hoa menghilang entah kemana. Sejak gadis jelita itu masuk ke warungnya, bayangan nenek pesolek itu lantas lenyap tak keruan paran. Ting si menghela nafas, tanyanya pada Teng Ting Hau, kau ingin berkelahi tidak-tidak, sahut Teng Ting Hau. Sayang sekali, gelagatnya kita hams berkelahi, kata Ting si. Wut, suara menjadi ribut, sebelum orang-orang itu menerjang tiba, empat buah mangkuk terbang melayang. Sebelum Fing si turun tangan, mendadak terdengar suara ting, ting, ting tiga kali, tiga mangkuk terpukul pecah dan hancur di tengah udara. Pecahan mangkuk bersama tiga GMG, senjata rahasia, yang memukul jatuh ketiga mangkuk itu berhamburan di tanah, ternyata tiga biji garu parak yang mengkilap. Hi, Kim Jiogin Soji Samya datang, entah siapa yang berteriak. Seorang laki-laki setengah baya berperawakan kurus tinggi berkepala panjang, dengan tulang pipi menonjol, hidung bengkok seperti paruh kakak tua, namun sikap dan dandanannya tampak angkuh dan perlenteh, sambil menggendong tangan, beranjak lebar ke dalam, sikapnya yang keren memang membuat orang kedar. Dua laki-laki kekar berpakaian ketat, memikul buntalan panjang berdiri di belakangnya. Bobot buntalan kain panjang itu tampaknya amat berat, yang dibuntal jelas adalah Kim Jiogin atau tombak emas miliknya. Orang-orang kasar itu sudah siap mengganyang siyaumat, meihat kedatangan laki-laki ini, semua berdiri diam, tidak berani membuat keributan lagi. Sudah lama Kim Jiogin mengangkat nama, ketenarannya amat luas dan disegani, apalagi di wilayah kekuasaannya, dengan sebatang tombak emas itu, bersama sekantong garu perak, entah berapa jago kosan berilmu tinggi jatuh di tangannya, selama malang melintang belum pernah ketemu tandingan. Dalam pandangan orang-orang Kang Ho yang kasar itu, Kim Jiogin adalah tokoh yang dihormati dan ditakuti. Setelah Ji Samya datang, kejadian ini lebih mudah diselesaikan. Kim Jiogin menarik muka, katanya dingin, kejadian apa? Kalian kemari mau meihat aku berdua? Atau kalian yang akan berkelahi buat ku tonton seorang pemuda bertubuh kekar berteriak, kami tidak ingin berkelahi, tapi kami tidak akan berpeluk tangan menyaksikan KW Lotoa dihina orang, pemuda ini bernama Chohau, putra saudara KW Etong, melihat KW Etong dihajar orang, dia amat penasaran. Apakah kau ingin menuntut balas sakit hati KW Etong? tanya Kim Jiogin. Bersambung ke bagian 3.